Salah satu program 100 hari yang dicanakan oleh Wali Kota Jambi Fasha dan Wawaku Molana adalah gerakan stop penggunaan kantong plastik. Mulai dari tanggal 1 Januari 2019, Pemerintah Kota Jambi melarang seluruh pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di Kota Jambi menyediakan kantong plastik untuk setiap transaksi perbelanjaan. Wawaku Molana menjelaskan, dampak buruk dari penggunaan plastik yakni karena kantong plastik merupakan sampah yang tidak bisa hancur. membunuh kehidupan laut dan menjadi penyebab banjir. Sehingga tidak diperbolehkan ada penambahan plastik setiap transaksi perbelanjaan. Masyarakat diminta untuk membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Hal ini untuk mereduksi sampah plastik dan sebagai upaya penyelamatan bumi dari kerusakan lingkungan akibat sampah plastik. Molana menghimbau kepada pusat perbelanjaan di Kota Jambi. Jangan sekali-kali memberikan kantong plastik kepada pembeli. Jika masih ditemukan, maka Pemkaut akan melakukan penindakan mulai dari himbawan, teguran, peringatan, hingga evaluasi perizinan usaha. Kami menghimbau kepada semua pusat perbelanjaan yang ada di Kota Jambi. Persatu Januari, jangan sekali-sekali memberikan kantong plastik kepada semua pembelanjaan yang ada. Jadi silakan kalau mau pakai plastik, kalau sendiri, atau gunakan yang ramaliku. Suci Mahayanti, Jambi TV